ini selamat datang di desa Merden ini ada patung lelek ya mungkin di daerah sini itu sebagai sebagian besar berupa atau punya kolam lelek ya penghasil lelek temen-temen Oh ya temen-temen yang biasanya suka melihat film-film pendek ngapat ya ini ada yang berasal dari desa Merden ini ya yaitu Mas Sugiono ya dengan krunya itu ada melekoki ofisial nah ini asalnya itu udah dirasin ini temen-temen ya kita lihat suasana desa di Merden ini nah di depan ada persimpangan ya ini ada kantor kepala desa Merden Oke kita mau coba lurus dari Mertasari ke kiri kali tengah kanan kita lurus aja oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman semuanya selamat bertemu kembali ini sekitar jalan utama Banyumas Bajanegara ya Oke kita akan belok kanan di persimpangan ini kita akan menuju ke arah Merden ya temen-temen Merden Banjarnegara Oke kita langsung kosong Hai ketemu temen-temen ya ini jalan ke arah Merden ya temen-temen ya di kita akan lihat suasana pedesaan pedesaan yang ada di sekitar ini ya eh seperti apa desanya kita akan lihat Oke ini kita berada di desa Dana Raja masih di desa Dana Raja ini berarti masuknya di kesamatannya mungkin Mandiraja ya temen-temen masih masuk samatan Mandiraja kita agak pelan sedikit ya temen-temen Oke kita pelankan sedikit kita sambil nikmati alam pedesaan yang ada di wilayah Bajanegara ini nih suasana pedesaan Bajanegara ya atau suasana pedesaan di Jawa Tengah Oke temen-temen nih disini pun masih ini kita jumpai ya persawahan-persawahan yang cukup luas Oke ini selamat datang di desa Merden Oke ini ada patung lelek ya Nah mungkin di daerah sini itu sebagai sebagian besar berupa eh atau punya kolam lelek ya penghasil lelek temen-temen ini tadi ada patung lelek ya Oke kita mau masuk ke daerah Merden Oh ya temen-temen yang biasanya suka kita melihat film-film pendek ngapak dia ini ada yang berasal dari desa Merden ini ya yaitu eh Mas Sugiono ya dengan krunya itu ada melekoki ofisial nah ini asalnya itu dari dari sini nih temen-temen eh jadi film-film pendek yang lucu itu ini asalnya dari sini nih Nah siapa tahu apalah kita bisa lihat lagi bikin film ya jadi sekalian lihat nantinya ini desainya disini desanya ya masuknya desa Merden Oke hati 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 oke temen-temen eh disini pemandangan alamnya pun cukup indah ya cukup keren banget nih eh persawahan-persawahan yang begitu luas persawahan yang begitu hijau royo-royo eh kita jalan santai saja ini ketulan area jalannya memang tidak terlalu rame disini ya nih cukup lengang kita lurus aja oke masjid Merden perwanegara masuknya perwanegara teman-teman jadi kesamatannya masuk perwanegara ya saya pikir kesamatannya ikut mandir aja ternyata ini masuknya wilayah perwanegara oke ini klinik utama PKU Muhammadiyah Merden oh ternyata disini juga ada klinik PKU ya oke kita lihat suasana desa di Merden ini nah di depan ada persimpangan ya ini ada kantor kepala desa Merden di depan ada simpangan kita coba ke arah mana ya kita mau coba lurus dulu aja ya oke kita mau coba lurus dari Mertasari ke kiri kali tengah kanan kita lurus aja oke 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 nanti kita akan coba keliling juga disini ya nanti kita balik lagi kemudian di perempatan tadi kita akan coba ke kiri ya teman-teman ini mungkin ke wilayah atas ya atau ke area perbukitan ini ada puskesmas perwanegara 2 oh disini ya oke oke kita akan balik kanan ya teman-teman kita akan balik kanan aja disini oke oke nah kita lihat suasana pedesaan di desa Merden ini jadi eh sambil menikmati alam oke oke nah kita akan coba belok kiri dulu ya ini masjid Merden kecamatan perwanegara kita akan coba kiri dulu aja nih disini oke 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 selamat menikmati selamat menikmati wah ini pun ke arah area bukit ya teman teman tuh wah ini area bukit tuh pandangannya juga bagus disini wih mantep wah ini kedesanya udah selesai ya nyampe sini ya nyalah kita akan putar balik juga ya teman teman oke coba kita mau cari tempat putar balik alah mau di depan aja itu jangan pas turunan nah sini aja nih oke kita putar lagi nanti kita akan coba lurus aja ya di daerah perempatan tadi oke saya akan berhenti sinak mau lihat map dulu ya teman teman saya pengen lihat map dulu nih biar nanti keluarnya gak nyasar oke 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 selamat menikmati oke kita akan berhenti senap disini oke teman-teman kita lanjutkan perjalanan ya tadi kita lihat map sebentar jadi nanti kita disini lurus aja nanti kita keluar di daerah Purwonegoro ya teman-teman jadi di Tugu ini kita akan lurus aja oke hati-hati ini simpangan ya jadi lewat jalan ini nanti kita akan keluarnya di Lampu Merah Pasar Purwonegoro ya kalau gak salah oke ini cuaca juga sekarang udah mulai agak mendung jadi mungkin takutnya akan segera turun hujan jadi kita sambil keluar aja ya di desa ini jadi kita tadi udah sedikit muter-muter di daerah Merden ya Merden kesamatannya di Purwonegara ya atau Purwonegoro oke disini kita bisa lihat lagi ada pemandangan berupa persawaan yang cukup luas ya oke ini ada SMP Negeri 2 Purwonegara ya ini kita masuk di area persawaan kembali nih cuaca udah mulai mendung di sebelah depan sana ya padahal tadi kan waktu kita masuk ke desa Merden itu masih cukup panas dan sekarang ini udah mulai mendung seperti ini karena memang ini udah berangsur-angsur terus ke sore dia ini nih selamat menikmati selamat menikmati oke kita disini belok kiri ya ini ada kantor desa dari Mali ya kantor pulau desa beneran Pertasari kita belok ya sebelah sini jadi kelewat jalan utama ya selamat menikmati kandang ayam wah ini sepanjang pemandangan perjalanan ini cukup hijau royok-royok ya